Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Andina Pramesni dari Prodi S1 Farmasi kelas A dengan NIMS 482012007006 Di sini, saya akan menjelaskan materi kelompok 1 tentang A, N, D A, N, D adalah kata sandang yang digunakan untuk membatasi pengertian kata benda atau dapat memodifikasi kata benda Jenis artikel ini ada dua kategoris Yang pertama, definite, dan yang kedua ada indefinite Definite artinya sudah pasti, dan indefinite tidak pasti atau general Kita menggunakan kata A dan N di saat kita ingin menyatakan sesuatu hal yang umum atau general Sedangkan kata D itu di saat kita ingin menyatakan sesuatu hal yang pasti Contohnya, saat hari sedang siang, kita melihat ada satu matahari yang banyak awal Jadi kita menyebutnya Yang kedua, ada cara membedakan A or N A, kata benda nya berawalan, berbunyi, konsonan Konsonan itu adalah ponen yang menghasilkan dengan mengerakkan udara keluar dari mulut Sedangkan N itu kata benda nya bersuara vokal seperti A, I, U, E, U Contoh kata A itu adalah a chair dan a car Artinya sebuah kursi dan sebuah mobil Contoh kata N itu adalah N umbrella dan N orange Umbrella diawal dengan huruf U, orange diawal dengan huruf U Tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan A or N A juga bisa berawalan vokal seperti A, I, U, E, O Sedangkan N berawalan huruf konsonan Contoh A itu adalah a user User itu kan huruf awalannya ada huruf vokal seperti A, I, U, E, O Yang dijelaskan di awal tadi Sedangkan N itu huruf konsonan contohnya a whole Whole itu diawali huruf konsonan tetapi bacaan yang akhir itu ada D D itu telah jelas ataupun telah disarankan sebelumnya D digunakan sebelum contablon maupun a contablon Contablon itu dapat dihitung Sedangkan kata contablon itu artinya tidak bisa dihitung Contoh kata contablon itu adalah Kenaik, chair, and potato Sedangkan contoh a contablon itu adalah Meat, bread, rice, and money Rice kan tidak bisa dihitung Jadi dia termasuk ke dalam a contablon D ada dua kategori Yang pertama D dan yang kedua D D, kata bendanya yang berbunyi huruf vokal seperti A, I, U, E, O Sedangkan D, kata bendanya berawalan konsonan Contoh kata benda D adalah The earth dan the orange Earth itu diawali dengan huruf E dan orange itu diawali dengan huruf O Sedangkan contoh kata D, D itu adalah The cart and the baby Itulah yang saya bisa jelaskan Tentang materi tentang A, N, dan D Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih